Intro Selamat datang kembali di Belajar Taktik bersama saya Adiyani dan sebuah lagu yang menarik sudah menanti Indonesia U23 kembali di ajang Piala Asia U23 Qatar dimana lawan yang menunggu adalah Australia grup neraka persaingan yang sangat keras dan telah hadir untuk membahas persiapan dari pasukan Sintayong ada Ilham Jaya Kusuma selamat datang lagi di Belajar Taktik Selamat sore dan kita akan bahas bagaimana tantangan berikutnya setelah ada Qatar tuan rumah kemudian di laga kedua ada Australia yang menunggu dan ini rekor Indonesia memang kurang meyakinkan kalau menghadapi Australia bahkan di kualifikasi Piala Asia sebelumnya dalam dua lag yang waktu itu masih tersentralisasi akibat Covid kalah dalam laga yang ketat menegangkan 3-2 di lag membuka kemudian di lag keduanya kalah satu gol saja ada juga kemampuan heroik dari Ernando Ari kalau itu dapat melakukan sebuah block penalty saya rasa juga ini pertandingan yang kedua ini di Piala AFC U23 ini sangat berat sekali apalagi lawan Australia ini ya kita sudah tahu pertandingan pertama kita kalah 3-2 kedua juga 1-0 ada progres yang pertandingan pertama yang saya bilang tadi jangan sampai kesalahan-kesalahan tadi ya kayak pasing dan lain-lainnya itu yang sangat-sangat risiko buat tim kita ketika kesalahan itu terjadi ya akan membuat tim kita ya ketika salah pasing sedikit akan menjadi goal iya salah pasing langsung dihukum oleh goal Australia memang coba terus menciptakan overload di zona sentral dari pertahanan Indonesia dan juga kemampuan set-piece taking ini juga menjadi kalau mereka dari tendangan bebas yang berbuat goal pembuka di lag pertama iya salah satunya itu juga dan juga harus lepas dari yang saya lihat kemarin juga mereka selalu pressing pressing build up kita itu yang kita bisa lepas nah itu yang harus kita bisa lepas dari ketika pressing dari Australia jadi ketika pressing itu lepas kita akan bisa berbuat banyak iya tapi menariknya bagi Australia ini adalah tim yang punya begitu banyak pemain yang berlaga abroad ada di Eropa banyak sekali bahkan di Serie A pun juga dengan Liga Belanda tapi mereka tidak diizinkan karena kembali ini ada kendala ketika piala AFC Asia Cup U23 ini tidak menjadi agenda BIPA sehingga ada potensi 6 hingga 8 pemain yang biasanya mengisi roster utama dari Australia tidak akan hadir di Qatar apakah ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa setidaknya mencuri satu angka dari genggaman laga menghadapi Australia iya saya rasa ini kesempatan buat kita apalagi tadi yang Bung bilang tidak ada rekom dari tim mereka ini sangat sekali buat ambil curi satu poin dari Australia jadi kalau bisa memanfaatkan iya di tim ini juga ada 5 pemain dari Adelaide United yang merupakan tim salah satu yang terkuat juga di ELEK yang banyak menggunakan pemain muda tapi approachnya juga sama jangan Sinteyong bagaimana dari level senior masih ada banyak sekali pemain yang akan tampil di kelompok umur U23 ini jadi akan menjanjikan kita satu persaingan yang walaupun ada beberapa key players absent tapi terus akan menarik dan sangat menentukan untuk bisa mencuri tiket menuju ke persaingan babak selanjutnya iya saya pikir lagi untuk tim U23 ini memang ya ini tim yang saya rasa tim terbaik karena untuk pemain Indonesia sendiri ada yang bermain di yang di luar ya kan beberapa tim di luar negeri usia pun masih masuk jadi komposisi pemain kita untuk Piala U23 FC ini sangat-sangat bagus sekali ya kalau kita belajar bagaimana di level senior juga di Piala Asia yang belum lama berlangsung Indonesia takluk dari Australia di knockout stage satu raihan prestasi yang optimal walaupun mungkin ada beberapa yang kecewa dengan jalannya pertandingan tapi kita melihat bagaimana sudah mulai berani meladeni dan bisa mengimbangi permainan dari tim Australia dan ini di kelompok umur sehingga tentunya levelnya masih sangat berimbang di antara tim-tim yang beredar dan bersaing di level Asia iya makanya saya bilang tadi untuk progres kita untuk ke depan lebih bagus ya jadi kalau bisa jangan sampai nervous lagi tim Naskino ya ini yang menarik ya karena rasa nervous rasa gugup untuk menghadapi tim-tim yang mungkin netabene punya prestasi dan juga pengalaman lebih banyak berlagak di Piala Asia kelompok umur U23 tapi sepertinya Sintayong sudah menghapus semua ini bahkan dengan para pemain yang beredar di kompetisi Eropa seperti ada Raffle Strike di sana ada juga Ivar Yener yang akan berkombinasi dengan para pemain lainnya tentunya harapannya adalah hasil optimal dan juga bagaimana para pemain bisa mengimplementasikan tactical approach yang baik guna menghadapi Australia yang tentunya punya ambisi juga untuk terus bisa tampil konsisten di ajang turnamen kali ini iya yang pastinya ya ketika tactical itu STY kita buat di dalam satu pertandingan melawan Australia apalagi bermain seperti 1-2 sentuhan apalagi notabene pemain Australia tinggi-tinggi sekali crossing-crossing kalau bisa jangan sampai terlalu banyak kalau bisa kombinasi 1-2 penetrasi itu yang kelebihan kita punya iya dan anda sudah melihatkah ada satu penampilan dari segi bertahan yang lebih kompak, yang lebih solid dan juga bagaimana para pemain Indonesia sekarang dengan komando dari Rido ada juga Pertama Arhan yang juga sudah bergabung sejak hari Kamis kemarin di TC Dubai tentunya ini adalah andalan-andalan yang bisa dimanfaatkan dengan pengalamannya bahkan Arhan adalah pemain di era Sintayong dengan caps terbanyak walaupun usianya masih di bawah 23 jadi ini menarik ya bagaimana pemain muda sudah punya peran yang begitu vital di level senior tapi juga akan sangat-sangat memegang peran yang luar biasa di level U23 seperti Pertama Arhan ya secara keseluruhan kita lihat pertandingan terakhir kita lihat P6 untuk kedalaman, pertahanan sendiri sudah banyak progres terutama komunikasi, komunikasi antar lini contoh Rido, ke tengah, ke depan terus jaraknya pun antar lini pun tidak terlalu jauh sangat-sangat bagus sekali terakhir pertandingan kita lihat PNAM ya dan anda sendiri ketika bermain punya pengalaman di level kelompok umur dan juga senior bagi Indonesia dan sudah ada pelatih-pelatih hebat yang menangani anda Peter Witt disana tentunya dan juga ada Ivan Kolev tentu dengan bentuk gaya kepelatihan yang berbeda tapi semuanya memiliki adisi tersendiri bagi penampilan dari ilham di lapangan seperti apa anda melihat Sintayong yang sudah bisa memberikan sepertinya masukan yang sangat baik bagi para pemain dan para pemain bisa menerima dan menjalankan dengan baik apa yang menjadi tactical demands dari seorang pelatih iya secara keseluruhan memang berbedaan pelatih memang sangat berbeda Ivan Kolev, Peter Witt, terakhir Sintayong yang saya lihat Sintayong ini memang hampir rata-rata dia ya tadi dilihat secara keseluruhan fisikal dia semua itu mungkin kalau saya lihat holistis jadi disitu ada fisik, ada mental, ada individu jadi satu, jadi tidak seperti lagi ya mungkin kebanyakan kita dulu fisikal saya sekali bisa lari ke gunung ya kan turun gunung ya itu jadi kalau saya lihat sekarang kebanyakan memang banyak di bola taktikal juga jelas, clear apa itu 4-4-2, apa 4-3-3, terus bisa berinopilasi jadi fleksibel jadi 4-3-3 bisa 3-2-4-1, 4-4-2, jadi banyak sekali variasi yang dilakukan oleh Sintayong ya untuk Ilham sendiri sebagai pelatih dari tim kelompok umur Persita adakah mungkin skema atau strategi atau formasi yang menginspirasi Ilham dari coach Sintayong atau justru di spek bola modern ini ada inspirasi lain yang membuat Anda bisa menjalankannya di tim Anda? ya yang pasti ada, salah satunya ya tadi itu untuk tim Nas sendiri Sintayong yang kedua juga ya tadi ada salah satu tim Inggris Manchester City itu yang mengatasi saya inspirasi ya? inspirasi buat Pep Guardiola Pep Guardiola dari situ saya lihat perubahan banyak sekali situasional jadi dari 4-3-3 bisa berubah 3-2-4-1 bisa 3-1-5-1 terbanyak variasi karena dalam sepak bola sendiri dia berkata itu fleksibel, situasional tidak bisa kita bermain oke pakai 4-3-3 ya 4-3-3 gak bisa kayak zaman dulu kita pakai 3-5-2 hanya 3-5-2 saja 2 striker tidak bertahan sekarang semuanya ikut bertahan menyerang pun sama ya dan bagi Indonesia lawan dari Australia di laga kedua yang tentunya akan sangat tricky sekali ini juga tergantung dengan result di laga pembuka dan akan sangat berpengaruh dengan approach tactical dari Sintayong yang akan kita bahas di tactical board sesaat lagi Jadikan harimu beyond dengan berimu fitur lengkap untuk jalani hari ada top up ulsa atau paket data top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja bayar praktis dengan kris belanja online makin asik tinggal klik mau transfer pun tak jadi masalah what a beyond day BRIMO mobile banking yang pas buatmu Halo nama saya Mercer Perinan posisi saya gelandang serang karakter saya mungkin sedikit agresif suka melewati satu orang, dua orang, tiga orang ciri khas saya seharusnya adalah satu lagi syuting saya top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja jadikan harimu beyond dengan berimu bayar praktis dengan kris belanja online makin asik tinggal klik mau transfer pun tak jadi masalah what a beyond day BRIMO mobile banking yang pas buatmu tapi di dalam tim situasi sangat baik semua nobro bersama semua bicara bersama semua rasa oh kita bermain di indonesia saya pikir itu yang paling penting yang bisa berikan kepada anak adalah memberikan kemungkinan untuk berimu jadikan harimu beyond dengan berimu fitur lengkap untuk jalani hari ada top up ulsa atau paket data top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja bayar praktis dengan kris belanja online makin asik tinggal klik mau transfer pun tak jadi masalah what a beyond day BRIMO mobile banking yang pas buatmu jadikan harimu beyond dengan berimu fitur lengkap untuk jalani hari ada top up ulsa atau paket data top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja bayar praktis dengan kris belanja online makin asik tinggal klik mau transfer pun tak jadi masalah what a beyond day BRIMO mobile banking yang pas buatmu saya Nova Arianto dan jabatan sekarang hal yang menurut saya akan menjadi hal yang penting menurut saya 9-10 kemana main bola dan tanggung jawab ya boys kalau gak mau ikut pulang aja jadikan harimu beyond dengan BRIMO jadikan harimu beyond dengan BRIMO fitur lengkap untuk jalani hari ada top up ulsa atau paket data top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja bayar praktis dengan kris belanja online makin asik tinggal klik mau transfer pun tak jadi masalah what a beyond day BRIMO mobile banking yang pas buatmu sobat garu dah kita bahas lebih detail persiapan approach dari segi mungkin skema defensif terlebih dahulu dari Indonesia ketika mahafp Australia dalam dua lag di kualifikasi peelah asia yang lalu sebelum di kualifikasi peelah asia kali ini yang kita lolos mahafp Australia di lag pembuka kalah dengan 3-2 tapi kemudian kendala-kendalanya tercipta Ketika ada overload di zona sentral Dan juga bagaimana komunikasi Dan organisasi dari para pemain bertahan di Indonesia Kurang optimal sehingga bisa dimanfaatkan Dengan umpan-umpahan variasi pendek Di tepi kota penalti dari Indonesia Iya, saya rasa Tadi yang saya bilang, kunci pertama Defense itu ya komunikasi Terjadinya ketiga goal yang kita lawan Australia itu Komunikasi kita antara Lini belakang sama tengah tidak berjalan dengan baik Karena ketika komunikasi Tidak berjalan dengan baik, ya saya rasa Mudah sekali lawan membuatkan Kelengahan, kesalahan tim kita Ya, sedangkan untuk skema bola mati Tentunya Ernando Ari adalah pejabat gawang yang berani Untuk bisa memotong bola-bola udara Ini menjadi satu hal yang begitu baik Yang selalu dimanfaatkan oleh Ernando Ari Untuk bisa menghentikan Upaya lawan untuk mengancam dari setle Ya, ketika itu bola-bola mati Berbahaya, makanya saya rasa Untuk terjadinya Jangan sampai terlalu banyak Bikin pelanggaran di daerah 16 disini Karena sangat berbahaya sekali Service mereka Satu service bisa Bisa cetak goal satu Ya, kalau kita melihat dalam Dua aspek penampilan yang berbeda Ketika di lag pembuka Kalah 3-2 Tapi berupaya yang meladeni tampil lebih terbuka Kemudian di lag kedua Untuk bisa menyamakan agregat Tapi juga gagal dengan Ya itu tadi Detail-detail kecil Ada kelengahan di zona pertahanan Dimanfaatkan oleh Australia Dan ini adalah di ajang turnamen Di ajang yang sebenarnya Dimana kualitas dari Australia Tidak digeragukan lagi Bahkan ada Dua pemain yang harus perhatikan Termasuk garangkual Ini adalah pemain yang sudah berlaga Di ajang World Cup juga Di Qatar bagi Australia Dan pemain di Volendam yang juga diandalkan Dan punya kemampuan untuk bisa Bergerak mengancam Tidak hanya sebagai pemain depan Tapi dari sisi flank Dia bergerak masuk Ya saya pikir gini Untuk Sintayu sendiri Dia akan sudah mempersiapkan tim Jadi ketika pertandingan pertama Lid pertama Lid kedua Sudah terbayangkan Sintayu sendiri Ketika nanti akan berhadapan Dengan Australia pun Nanti dia pasti sudah ada strategi Khususnya Apalagi Kita sudah tahu Australia ini Pressing build upnya cukup bagus sekali Bagus sekali Terus passing-passingnya pun juga bagus Makanya mungkin Secara tim Saya rasa Sintayu sendiri Sudah ada Formasi sendiri Buat itu Iya bagi Graham Arnold Dan squad soccer Di ajang Piala Asia Mereka sempat kesulitan Dengan bagaimana Passing game Dari Sintayu yang di Indonesia ini Di awal-awal laga Sempat membuat rumit Approach mereka Dalam bisa mengendalikan possession Dan mengancam Lini pertahanan Dari Indonesia Tapi kemudian juga Tony Wittmar punya Satu approach yang sama Mereka tidak lagi Hanya mengendalikan possession Tapi juga Counter attacking Dan Australia ini berbahaya Memang mereka kehilangan Cameron Pupion Ini pemain yang berlagak Untuk West Bromwich Albion Tapi tidak akan berlagak Ini juga pemain yang dipakai Di tim senior Kembali terhadang Dengan izin dari klub Sehingga Cameron Pupion Tidak akan tampil Ini satu pemain yang akan dirindukan Tapi tentunya masih banyak Pengganti Yang disiapkan oleh pelatih Tony Wittmar Saya rasa untuk tim Australia sendiri Walaupun mereka tidak ada beberapa pemain Saya rasa pemain mereka sudah memang Mumpungi semua Jadi saya rasa Kalau bisa memang Ketika pemain salah satu pemain bintang Ataupun mereka tidak Lima atau enam Itu kalau bisa kita manfaatkan Sebaik-baiknya Karena Dari situ kita bisa Bisa buat Variasi Dari STI sendiri Ya dengan Tony Wittmar Yang mengatakan Tidak ada bintang Yang akan berlagak Untuk Australia semua Bermain dengan konsep tim Dan Walaupun memang ada Jacob Italiano Ini pemain yang juga berlagak Di gelat bah 2 Dia akan tampil sebagai leader Dari Vokal pointe kanan Bagi Australia Anda mencermati Bagaimana penampilan pemain ini Dan harus seperti apa nanti Reaksi Para pemain bertahan Dari Indonesia Untuk bisa mengantisipasi Pergerakannya Terutama di area kota penalti Ya itu tadi Salah satu saya rasa Ya ketika sudah bermain Sebagai defending Sehingga pemain belakang Konsentrasi sangat penting Dan komunikasi Apapun itu Ketika kita konsentrasi Dan komunikasi Berjalan dengan baik Sepemain bintang pun Ataupun yang Manapun tidak akan bisa Lewat Kecuali tidak ada komunikasi Yang intinya koci poinnya Komunikasi Ya masalah Untuk Indonesia Di laga ini adalah Ini laga pertandingan kedua Kedua Akhirnya akan sangat berpengaruh Kalau kita Melihat result Dari laga Antara Qatar Dengan Indonesia Dan biasanya Masalah hitungan-hitungan ini Sintayong sudah tahu betul Sudah tahu bagaimana caranya Membuat sebuah tim Untuk bisa lolos Dan kalau saja Di laga pembuka Indonesia Mampu unggul dari Qatar Tentunya Dari segi taktikal nanti Sintayong akan Menampilkan mungkin Approach yang Lebih defensif Dan memperkuat Mid block ini Apakah itu Anda setuju Dengan Sangat setuju sekali Saya setuju sekali Apa ya Tebakan saya Untuk laga di match kedua Dimanapun juga Seorang pelatih Akan Seperti Seperti Ya tadi Yang Yang Bang bilang tadi Ketika sudah Berpoin penuh Dia tahu lawan Australia Dia pasti akan Berbalik defensif Tapi saya sekali Mengandalkan Counter attack Itu yang akan Dilakukan Sintayong Ya Iainer Dan juga Marcelino Ferdinand Kalau dia ditampilkan Di area sentral Lebih defensif Kita sudah melihat Buktinya Ini pemain yang mungkin Secara defensif Underrated Tapi justru tampil luar biasa Bahkan menjadi Double pivot Bersama Tom Haye Di laga tim senior Mereka di Vietnam Tapi sangat signifikan Perannya Dan kalau di tim ini Dia bisa berlaga Lebih agresif Menopang serangan Ataupun juga Menjadi pemain yang Ada di sini Double pivot Dengan Iainer Apakah ini menjadi Flexibilitas Approach taktikal Yang dimiliki oleh Sintayong Dan mempercayakan betul Penampilan dari Marcelino Ferdinand Untuk bisa mengangkat Squad Indonesia Iya Saya rasa Apa yang dikatakan Bang tadi Betul sekali Apalagi Marcelino yang mempungkinkan Dia mempunyai Untuk defensif Bagus Attacking pun bagus Apalagi tambah Gelandang Satu titik tadi Sangat bagus sekali Jadi Ketika Menyerang Ada Balance Ada Balance Buat Buat Indonesia Iya dan Kalau Anda melihat Bagaimana penampilan Dari Strike Yang sepertinya Kembali diandalkan Sebagai pilihan utama Kerja kerasnya Tidak hanya sebagai Central League Outlet tekanan Tapi juga Dia bergerak Berkombinasi Dan juga Bola-bola yang Biasanya Sudah Tanpa harapan Ini masih dikencara oleh Strike Dan akan membuat Hidup lagi Peluang tekanan Bagi Indonesia Dari sektor Frank Terutama Itulah Maksudnya Seorang pemain Stryker Modern Jadi dia bukan Cuma hanya Menyerang saja Tapi bisa bergerak Kemana pun Jadi Sangat membantu Sekali Dan tambahan Pemain ketika Memegang kendali bola Menghadapi Australia Ini harus dengan jeli Ketika Coba men-setup Tekanan Tonnya dimulai Dari pemain bertahan Biasanya Rido disana Yang akan mengiring bola Menuju lini kedua Dan kemudian Bagaimana Kemampuan dari Arkan Fikri Marcelino Ferdinand Witan Sulaiman Witan Sulaiman juga Pemain yang Begitu piawai Karena Australia Sangat tangguh pertahanannya Dan pemain-pemain Seperti Witan Dengan kemampuan Individu Close control Dan bisa mengakali Pertahanan Dari para pemain Australia Tentunya akan sangat digunakan Oleh Sintayong Iya Pastinya Ketika berani Mereka berani Build up disini Yaitu Ini sangat Sangat-sangat Sangat dibutuhkan Passing harus Betul-betul Jangan sampai Salah Ketika salah Ketika mereka Press ke depan Ketika bisa Keluar dari pressing Ini sangat berbahaya Sekali buat Tim lawan Kita tadi sudah asyik Berbicara tentang Bagaimana memegang bola Bagi Indonesia Dalam momen-momen Yang mungkin tidak banyak Tapi akan Sangat krusial Sekarang Pengorbanan ketika Tanpa bola Dan sepertinya Balancenya sudah mulai Ketemu juga oleh Kut Sintayong Dan kita akan melihat Mungkin menghadapi Qatar Akan berimbang Dari segi ball possession Pun juga dengan Jordania Tapi dengan Australia Ini ada potensi Mereka akan Coba memegang kendali Lebih banyak Banyak pasti Mengendalikan bola Dan itulah Aksi dari anak-anak Yang kita nantikan Bagaimana mereka Triggernya apa Untuk memulai pressing Apakah langsung dari atas Atau Ketemu di tengah Untuk di engage Saya pikir Saya pikir Saya rasa Saya rasa Mungkin Untuk STC ini Kita sudah tahu Kualitas pemain Australia Saya rasa Kita akan Defense Di sepertiga Lapang kita sendiri Oke Setelah kita dapat bola Kita akan melakukan Counter Itu yang saya rasa Yang akan dilakukan oleh Sintai Dan tidak Mulai dari depannya Tidak mulai dengan Rafal strike yang memulai Dari awal Dari seakhir Tapi Anda Mungkin berpikir Ini akan menjadi approach Yang lebih baik Ketika disambut dengan Triggernya ada di Di sini kita tunggu Retreat Ketika dapat bola Kita punya kecepatan Wing-wing Winger kita Di sini Yang saya lihat Pasti akan melakukan oleh Sintai Ya harapannya adalah Di laga kedua Bisa mendapatkan point Harapannya juga Kalau bisa Di game membuka menang Menghadapi Qatar Yang akan membuat Lebih mudah lah Bagaimana tim bisa Menafigasi Dan tentunya akan berpikir Ke pertandingan ketiga Tapi kalau Anda melihat Dari squad yang sudah ada Dan juga bagaimana Persiapan Australia Sangat optimal juga Bitmar punya kedekatan Dengan Adelaide United Dan dia mengandalkan Lima pemain di sana Sepertinya ini akan menjadi Pertandingan yang paling menentukan Di grup stage Yang juga bisa Mencegah Australia Yang sangat difavoritkan Untuk ada di empat besar Bisa saja Tersingkir akibat Penampilan baik dari Indonesia Bisa saja Ketika bermain Indonesia Sesuai dengan strategi tadi Saya bilang Tidak ada yang mungkin Tidak ada yang gak mungkin Indonesia bisa Mungkin curi point Di sini Satu point Ketiga Saya bilang tadi Taktikal tadi Dibuat Diikutin Koncentrasi Komunikasi Tidak ada yang gak mungkin Dari segi fleksibilitas Dan juga kemampuan Sintayau Mencocokkan Ramuannya Dengan apa yang akan Dilawan Tentunya Dari laga-laga Menghadapi Australia Harusnya ada pembenahan Fokusnya Nanti akan Di lapangan tengah Atau justru Finishing Yang masih juga Banyak pertanyaannya Karena Oke kita melihat Menghadapi Di Tiafok Taipei Dalam laga di Solo Mampu dengan Sembilan goal Tapi juga Bagaimana Menghadapi Turut Manisan Sempat kesulitan Untuk bisa membongkar Low block Dari tim lawan Ya saya rasa Tadi saya bilang Australia sendiri Kita tahu Tim sangat Sangat bagus sekali Bertahan menyerang Saya rasa ya tadi Sintayau gak akan Memperbanyak Defensive Tapi sesekali Dia akan Counter attack Tapi tidak bisa Mungkin Kebesar mungkin Babak kedua Ketika dia lihat Situasi dan kondisi Tadi Flexible Situasional Dia akan berubah Formasi lagi Itu yang saya lihat Ya terima kasih Coach Ham Sudah memberikan kita Insight menarik Preview Dari approach Tactical Sintayau Dan harapannya Dengan Tadi ya Ada balance yang tercipta Antara pertahanan Transisi Dan juga serangan Yang efektif Akan memberikan kita Modal Untuk bisa mengejutkan Australia Di laga kedua Dari persaingan Yang berlangsung Di Piala Asia Qatar U23 Yang akan terjadi Di 18 April Setelah laga Qatar Tidak lama berselang Ada Australia menunggu Dan sepertinya Coach Ilham Jaya Kesuma Sangat-sangat positif Akan ada hasil Yang bisa digapai Oleh pasukan Garuda Harapannya demikian Dan bisa membawa kita Untuk lolos Ke persaingan Babak selanjutnya Di Qatar Terima kasih banyak Atas atensi Anda Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Dari Belajar Taktik Jadikan harimu beyond Dengan berimu Fitur lengkap Untuk jalani hari Ada top up ulsa Atau paket data Top up berisi mudah Untuk pergi ke tempat kerja Bayar praktis Dengan kris Belanja online Makin asik Tinggal klik Mau transfer pun tak Jadi masalah What a beyond day BRIMO Mobile banking Yang pas buatmu Halo nama saya Mercer Perinan Posis saya Gelandeng serang Karakter saya mungkin Sedikit agresif Suka Menyewati satu orang Dua orang Tiga orang Cirika saya Seharusnya adalah Satu lagi Shooting saya Jadikan harimu beyond Dengan berimu Fitur lengkap Untuk jalani hari Ada top up ulsa Atau paket data Top up berisi mudah Untuk pergi ke tempat kerja Bayar praktis Dengan kris Belanja online Makin asik Tinggal klik Mau transfer pun tak Jadi masalah What a beyond day BRIMO Mobile banking Yang pas buatmu Tapi di dalam tim Situasi sangat baik Semua nombrol bersama Semua bicara bersama Semua rasa Oh kita bermain Indonesia I think that's the most important thing you can give to child Is to give them the possibility to dream Jadikan harimu beyond Dengan berimu Fitur lengkap Untuk jalani hari Ada top up ulsa Atau paket data Top up berisi mudah Untuk pergi ke tempat kerja Bayar praktis Dengan kris Belanja online Makin asik Tinggal klik Mau transfer pun tak Jadi masalah What a beyond day BRIMO Mobile banking Yang pas buatmu